Yang Mulia Iblis Caotik adalah ahli nomor satu di distrik dalam kita. Suara nyaring terdengar. Mulan Gang He, Kaisar Naga Keberuntungan, dan Raja Binatang Iblis Bertelinga Enam mendarat di depan semua orang. Mulan Gang He dan Kaisar Naga Keberuntungan memasang senyum tipis di wajah mereka sementara Raja Binatang Iblis Bertelinga Enam memelototi pemuda itu dengan kebencian di matanya. Pakar nomor satu di distrik dalammu. Menarik. Seberapa kuat dia? Bisakah dia melawan kalian bertiga sendirian? Pemuda itu mencibir saat melihat mereka bertiga. Satu lawan tiga. Kata-katanya sepertinya memiliki makna yang lebih dalam. Semua orang terkejut. Kemudian, pandangan aneh muncul di mata mereka. Orang ini pastilah pemimpin klan Naga Hijau. Melawan kita bertiga. Saya khawatir ini sederhana. Mulan Gang He tersenyum. Pria muda itu mengerutkan kening dan matanya berubah serius. Pada saat ini, dua sosok terbang melintasi langit dan mendarat di samping Meng King Ling. Kamu kembali. Meng King Ling tersenyum. Ning Ki menganggup dan melirik toko barang serba ada Ning yang hancur. Matanya menjadi gelap. Ketika Sudong Lai melihat Ning Ki dan Wu Yin, dia segera melangkah maju dan menunjuk pemuda itu dan yang lainnya. Tuan, orang-orang ini tidak mendengarkan. Mereka datang ke toko pagi-pagi sekali untuk membuat masalah. Mereka bahkan menghancurkan toko. Banyak ramuan jatuh ke saku mereka. Yang mulia Iblis Chaotik dan Ning Beik Suan sudah kembali. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Mulan Gang Hedan yang lainnya membungkuk pada Wu Yin dan menyapa Ning Ki sebelum berdiri di samping sambil tersenyum. Karena karakter utama ada di sini, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Kamu adalah yang mulia Iblis Chaotik. Pria muda itu mencibir pada Ning Ki. Aku bukanlah yang mulia Iblis Chaotik. Dialah yang dimaksud. Kata Ning Ki. Dia. Pandangan pemuda itu tertuju pada Wu Yin. Bawahannya tanpa sadar mengambil langkah maju untuk melindungi pemuda itu. Saya tidak bisa melihat kultifasi orang ini. Ada sedikit keterkejutan di mata pemuda itu. Dia berada di puncak tahap awal alam kehidupan abadi, hanya setengah langkah dari tahap tengah alam kehidupan abadi. Dengan budidaya seperti itu, bahkan jika Mulan dan Hang He bergabung, dia masih bisa bertarung secara seimbang dengan mereka. Namun, ketika dia melihat Wu Yin, dia merasakan perasaan berat di hatinya. Saudara Ning, saya pikir kamu bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Wu Yin memandang Ning Ki dengan senyuman tipis, sepertinya tidak berniat untuk bergerak. Luo King Yi telah mengamati situasi dari samping. Ketika dia mendengar ini, dia segera melangkah maju dan berkata, orang ini baru saja mengatakan apa itu caotik demonic lord. Dia jelas-jelas mempermalukanmu. Apa yang dimaksud dengan Yang Mulia Iblis Dunia Caotik? Ekspresi Wu Yin berubah. Dia menatap pemuda itu dengan dingin dan berkata, apakah kamu mengatakan itu? Meskipun pemuda itu tidak bisa melihat melalui kultifasi Wu Yin, dia sudah terbiasa menjadi tak terkalahkan di dunianya sendiri. Pada saat ini, ketika dia mendengar nada tidak ramah Wu Yin, rasa bangga muncul di hatinya. Iya, itu yang kubilang. Terus kenapa? Tidak banyak. Wu Yin tertawa. Tepat ketika pemuda itu berpikir bahwa basis kultifasi Wu Yin hanya sedikit lebih tinggi darinya, Wu Yin mulai bergerak. Pemuda dan bawahannya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka langsung ditekan ke tanah oleh aura hukum yang menakutkan, tidak mampu bergerak. Kultifasi macam apa ini? Bagaimana bisa ada seorang kultifator yang kuat di tempat seperti ini? Mata pemuda itu menunjukkan sedikit keterkejutan dan kemarahan. Dia mencoba mengerahkan kekuatan hukum di tubuhnya, mencoba melawan aura yang menekannya. Hasilnya tidak ada gunanya. Di hadapan aura hukum Wu Yin, kekuatan hukumnya tidak berarti seperti semut. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Iblis Dunia Caotik. Orang ini tadi sombong sekali, tapi sekarang dia harus berbaring di tanah. Sayang sekali. Para kultifator di dekatnya mula-mula berseru, lalu mengejeknya. Wajah pemuda itu berubah menjadi hijau dan kemudian merah. Dia tidak sabar untuk menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Dia adalah pemimpin klan Naga Hijau. Hari ini, dia ditekan ke tanah dan tidak bisa bergerak. Perubahan situasinya terlalu besar. Dia tidak tahan sejenak dan mengeluarkan seteguk darah. Jangan bunuh dia dulu. Ningki berkata dengan ringan. Setelah itu, dia berjalan ke depan pemuda itu dan menatapnya. Berapa banyak barang yang baru saja kamu ambil dariku? Serahkan. Kau akan melepaskanku jika aku menyerahkannya. Wajah pemuda itu menunjukkan sedikit harapan. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Biarkan kamu pergi. Pemikiran yang penuh angan-angan. Anda datang untuk menimbulkan masalah dan melarikan diri ketika Anda tidak bisa menang. Binatang Raja Bertelinga Enam mengejek. Pecundang, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pria muda itu sangat marah. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan mengambilnya sendiri. Ningki berkata dengan tenang. Serahkan mereka. Aku akan menyerahkan semuanya. Kalian sekumpulan sampah, kenapa kalian tidak menyerahkannya? Pria muda itu menggeram. Kemudian, cincin interspatial secara bertahap muncul di atas kepala dia dan bawahannya dan jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Ningki meraih cincin interspatial dan menyimpannya. Adapun apa yang ada di dalamnya, dia sedang tidak berminat untuk melihatnya untuk saat ini. Tidak perlu merepotkan dua tuan. Suruh mereka berangkat. Ningki tersenyum tipis pada Wu Yin. Kamu tidak menepati janjimu. Mendengar ini, wajah pemuda itu dipenuhi amarah. Aku tidak pernah menjanjikan apapun padamu. Ningki berkata dengan tenang. Sudah cukup. Ayo pergi. Wu Yin tertawa. Dengan keras, pemuda dan bawahannya berubah menjadi awan kabut darah. Bahkan jiwa ilahi mereka tidak dapat melarikan diri. Mulan dan Henghe merasakan hawa dingin di hati mereka. Pihak lain adalah seorang penggarap alam abadi yang lebih kuat dari mereka. Namun di tangan Wu Yin, dia dibunuh seperti babi dan anjing. Tuan, kami tidak akan membuka toko ini untuk saat ini. Anda harus kembali ke kuil dewa perang dulu. Ningki tersenyum pada Meng Kingling. Meng Kingling sedikit terkejut. Dia tidak bertanya kenapa dan hanya mengangguk. Tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke udara. Tidak dibuka. Su Donglai punya firasat buruk di hatinya. Ningki tersenyum dan berkata kepadanya, ikuti saudara King Yi mulai sekarang. Kamu cukup berbakat dalam bisnis. Dia meninggalkan area dalam. Mungkinkah? Semua orang terkejut. Tepat ketika Mulan dan Heng Hei ingin mengatakan sesuatu, Ningki dan Wu Yin telah menghilang. Jangan khawatir. Karena kamu adalah laki-laki saudara Ning, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Luo King Yi mengangguk ke arah Su Donglai. Su Donglai, yang memiliki ekspresi jelek saat ini, merasa sedikit terhibur. Titik-titik. Ini bagian yang sudah kamu kuasai. Ningki berdiri di depan tirai cahaya biru muda. Tampaknya ini adalah alam semesta tanpa batas, tetapi tidak segelap alam semesta. Sebaliknya, itu adalah campuran warna biru, hijau, dan merah. Ningki melemparkan batu ke tirai tipis. Cahaya biru menyala dan batu itu tiba-tiba berubah menjadi bubuk. Apakah menurutmu jalan menuju benua Asure Dragon Aman? Yang ini cukup stabil. Ikuti ruteku sebelumnya dan aku bisa menjamin keselamatanmu. 1122. Ningki ragu-ragu. Lorong itu terlihat sangat berbahaya. Dia tidak tahu apakah Wu Yin dapat diandalkan. Jika dia memainkan trik apapun di lorong itu, dia akan berada dalam posisi pasif. Apakah kamu takut? Wu Yin berkata sambil tersenyum tipis, jika ya, maka jangan pergi ke benua Asure Dragon. Tidak ada yang baik di sana. Sebaiknya kita bertindak seperti tiran di sini. Jika kita pergi ke benua Asure Dragon, bahkan aku punya bertindak seperti pengecut. Ningki hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba, mereka berdua mendongat dan melihat pusaran yang terbentuk oleh awan di langit. Saat pusaran air terus berputar, semua pembudidaya di wilayah dalam mengangkat kepala mereka dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Hmm. Wu Yin mengerutkan kening dengan curiga, seolah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Namun saat berikutnya, pusaran itu tiba-tiba menjadi sangat besar, meliputi area seluas ribuan mil. Sebuah bola mata besar muncul di pusaran itu, seolah-olah memandang rendah semua makhluk hidup. Apa itu? Auranya terlalu menakutkan. Semua pembudidaya merasakan kaki mereka berubah menjadi jeli. Jika bola mata begitu besar, betapa menakutkannya orang di balik pusaran itu. Itu dia. Ningki terkejut. Dia pernah melihat bola mata ini sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia memasuki tanah terlarang tulang kering untuk pertama kalinya, sebuah bola mata besar muncul di langit. Aura bola mata ini sama persis dengan yang ini. Namun, dibandingkan saat itu, budidaya pemilik bola mata ini pasti meningkat pesat. Keledai Keras Kepala Ningki memanfaatkan fakta bahwa bola mata itu tidak memperhatikan dia dan Wu Yin, dan berkata, ayo pergi ke benua Naga Azure. Situasi di sini tampaknya menjadi semakin berbahaya. Wu Yin mengangguk setuju. Sepertinya dia juga takut dengan bola mata. Dia menarik Ningki dan lari ke lorong. Dengan Wu Yin memimpin, Ningki aman di sepanjang jalan. Kita hampir sampai. Wu Yin menghela nafas lega dan tersenyum pada Ningki. Di luar lorong, bola mata di area dalam akhirnya menyadari lorong yang tampak seperti celah kecil di depannya setelah memindai ratusan miliar makhluk hidup. Kilatan dingin melintas di matanya. Saat berikutnya, lorong tempat Wu Yin dan Ningki berada dihancurkan olehnya. Lorong itu runtuh dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di belakang mereka. Sial, apa yang telah terjadi? Wajah Wu Yin menjadi pucat. Mereka belum meninggalkan lorong dengan aman. Jika sesuatu terjadi pada lorong itu, bahkan dia tidak yakin di mana mereka akan berakhir. Bukankah kamu bilang ini jalan yang aman? Ningki berteriak sambil bergerak maju dengan cepat. Ini memang sangat aman. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Yin bertanya-tanya sambil berlari. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Itu pasti ulah pemilik bola mata itu. Ketika Ningki mendengar ini, dia langsung tahu bahwa dia telah salah paham tentang Wu Yin. Bola matanya pasti datang untuk aura lonceng sembilan dewa berjiwa. Sebenarnya, dia telah melibatkan Wu Yin. Namun, Ningki tentu saja tidak mau mengakuinya. Dia hanya menyerang Wu Yin, tidak peduli dengan keselamatan. Dia kembali ke tubuh asli garis keturunan suku abadi penghancur dunia dan membiarkan tebasan dimensional menyerangnya. Ningki meringis kesakitan. Namun, kecepatan keduanya tidak bisa mengimbangi kecepatan runtuhnya lorong tersebut. Wu Yin dan Ningki tiba-tiba berhenti. Terowongan yang runtuh hanya berjarak tiga kaki dari mereka. F cek dia, hidup dan mati terserah takdir. Wu Yin menghela nafas. Sistem, saya ingin memasuki tempat pelatihan budidaya. Tuan rumah sedang diserang dan tidak bisa masuk. Terowongan yang runtuh langsung menenggelamkan mereka berdua. Wu Yin, yang berada di depan Ningki, langsung ditelan lubang cacing. Adapun Ningki, karena kekuatan garis keturunan suku abadi penghancur dunia dan tubuh fisiknya, dia tidak terkoyak oleh celah spasial. Namun, tubuh fisiknya terluka parah dan poin nyawanya menurun dengan cepat. Distrik Dalam Beberapa jam kemudian, bola matanya menghilang tanpa bekas. Para pembudidaya sepertinya bisa melihat sedikit keraguan muncul di mata mereka sebelum bola mata itu menghilang. Perkembangan alam abadi. Kamu tidak menemukannya. Kaisar abadi Daoyan memandangi keledai kecil yang menggelengkan kepalanya di depannya sambil tersenyum tipis. Aneh. Meskipun aku bisa merasakan aura lonceng Dewa Sembilan Roh, aku tidak dapat menemukan keberadaannya. Itu pasti telah disempurnakan oleh seseorang. Namun, di mana dia menyembunyikan lonceng Dewa Sembilan Roh yang bahkan aku, pemilik sebenarnya, tidak bisa merasakannya. Keledai kecil itu berbicara dalam bahasa manusia dengan sedikit keraguan di matanya. Haha, lupakan saja jika kamu tidak dapat menemukannya. Selama kamu dapat menemukan harta karun klan Naga Langit Kuno, kamu dapat memiliki harta dharma seperti lonceng Dewa Sembilan Roh sebanyak yang kamu inginkan. Selama perang itu, aku berkorban ratusan ribu tahun untuk membunuh Naga Langit Kuno muda itu. Sayang sekali saya belum menemukan harta karun klan Naga Langit setelah bertahun-tahun. Kaisar abadi Daoyan menghela nafas. Kami akan menemukannya. Kami punya banyak waktu. Namun, Tuan, sekarang klan Naga Langit Kuno telah dimusnahkan dan Anda adalah penguasa dunia ini, harta karun itu tidak lagi penting, bukan? Tak seorang pun di daratan tengah atau puluhan juta benua di bawah Anda dapat menandingi Anda, kata Keledai kecil itu. Kamu tidak mengerti. Jika Anda ingin abadi, Anda harus pergi ke tempat itu. Saya telah bertarung dengan klan Naga Langit Kuno selama bertahun-tahun dan saya telah menemukan beberapa petunjuk. Selama kita bisa menemukan harta karun mereka, kita akan bisa menemukan petunjuknya. Kaisar abadi Daoyan berkata dengan ringan. Dunia abadi, itu hanya legenda. Kekuatan suciku saat ini tidak berbeda dengan klan abadi yang legendaris. Faktanya, saya jauh lebih kuat dari mereka. Wajah Keledai kecil itu menunjukkan sedikit rasa jijik. Kamu hanya membandingkan dirimu dengan klan imortal yang legendaris. Namun, apakah kamu lupa dari mana legenda ini berasal? Karena klan Naga Langit diusir dari tempat itu, mereka secara alami akan memfitnah klan surgawi dan tidak menghancurkan prestise mereka sendiri. Terlepas dari apakah tempat itu ada atau tidak, saya harus mencobanya. Kalau tidak, dengan kultivasi saya saat ini, paling banyak saya bisa hidup selama lima era kuno sebelum saya mati. Kaisar abadi Daoyan berkata dengan ringan. Beberapa waktu lalu, aku mendengar dari bawahanku bahwa seorang pria dengan garis keturunan klan imortal muncul di benua Azure Dragon beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, dia tidak bisa ditemukan. Keledai kecil itu tiba-tiba berkata. Haha, garis keturunan klan abadi. Itu hanya lelucon. Jika dia benar-benar memiliki garis keturunan klan abadi, apakah giliran kita yang duduk di sini? Mata Kaisar abadi Daoyan memancarkan sedikit rasa jijik. Namun, dia berhenti sejenak sebelum berbicara lagi. Mungkin kamu bisa memperhatikan orang ini. Jika dia muncul lagi, bahwa dia menemuiku. Tidak masalah. Keledai kecil itu mengangguk. Aku. Di mana aku. 1123. Tidak buruk. Ningki segera memeriksa dirinya sendiri dan menemukan bahwa Doe dan miliknya masih ada. Kelima jenis kekuatan hukum belum hilang tetapi telah dikonsumsi seluruhnya. Selama dia diberi sedikit waktu, dia akan bisa pulih. Saat ini, sepertinya ada sosok yang menerobos udara dari jauh. Dengan kondisi Ningki saat ini, jika dia bertemu dengan seorang kultifator yang lebih kejam, dia pasti tidak akan bisa melawan. Dia segera membeli tempat pelatihan budidaya terbaik selama 10 hari, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Aneh, saya dengan jelas melihat seorang kultifator yang terluka parah sebelumnya, bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap mata. Seorang kultifator dengan ekspresi muram melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Ningki duduk bersila dengan giyok darah budidaya kelas atas di tangannya, memulihkan energi hukumnya. Meski begitu, dia membutuhkan waktu hampir setengah tahun untuk memulihkan budidayanya ke puncaknya. Luka sedalam tulang di tubuhnya juga telah sembuh total. Sistem, belilah garis keturunan ras abadi penghancur dunia kelas menengah. Ningki berkata dengan ringan. Segera, 2000 kristal pembunuh naga miliknya menghilang, hanya menyisakan 700. Pada saat yang sama, kekuatan misterius mengalir ke tubuh Ningki dari kehampaan. Ningki dapat dengan jelas merasakan kepadatan garis keturunannya meningkat dengan cepat. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat berikutnya, tubuh Ningki kembali ke asalnya tanpa terkendali. Raksasa kecil setinggi 50 hingga 60 kaki muncul di pavilion batu. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun meski tidak ada angin. Saat matanya membuka dan menutup, cahaya kemasan berkedip-kedip. Kekuatan tubuhku seharusnya meningkat 2 hingga 3 kali lipat. HPku juga meningkat sebesar 50 juta. Kecepatan melahap benda suci juga meningkat. Kekuatan 18 telapak tangan penakluk naga telah meningkat 5 hingga 6 kali lipat. Kekuatan tempur secara keseluruhan telah meningkat setidaknya 8 kali lipat. Aku yang sekarang sudah cukup untuk menghancurkan diriku yang sebelumnya. Jika aku bertemu Ying King Ning lagi, aku pasti bisa mengalahkannya. Ningki menghabiskan beberapa bulan untuk memverifikasi kekuatannya saat ini dan sampai pada kesimpulan yang memuaskan. Sekarang, selama dia meningkatkan jiwa ilahinya ke tingkat kerajaan, dia seharusnya mampu menerobos ke alam kehidupan abadi. Ningki mengeluarkan semua cincin alam semesta yang dia peroleh dari klan naga azure dari tas spasialnya dan mengeluarkan lebih dari 2.000 batu pemurnian dewa kelas menengah. Ditambah dengan yang dia simpan sebelumnya, total ada lebih dari 4.000 batu pemurnian dewa kelas menengah. Ningki memegang satu di masing-masing tangan, menyerap kekuatan jiwa di dalam untuk memadatkan jiwanya sendiri. Saat potongan batu pemurnian dewa berubah menjadi debu, jiwa emas di belakang Ningki tumbuh sedikit demi sedikit. Setengah tahun kemudian, ketika batu pemurnian dewa dilahap seluruhnya, jiwa Ningki sudah setinggi 10 kaki dan 6 kaki. Jaraknya hanya 4 kaki untuk mencapai 100 kaki. Jiwa itu sendiri juga sedikit lebih kental. Jiwa ilahi tingkat kerajaan harus memiliki tinggi setidaknya 60 meter dan warnanya harus ungu emas. Sepertinya saya harus mulai membeli batu pemurnian dewa tingkat menengah. Saya hanya tidak tahu apakah tempat saya berada yang akan kita tuju adalah benua azure dragon. Ningki merenung sejenak. Dia tidak terburu-buru meninggalkan tempat latihan terbaik. Sebaliknya, dia memegang batu giyok darah tingkat tertinggi dan mengembangkan seni prajna gajah naga. Dia sekarang berada di tingkat ke-7 seni prajna gajah naga, dan kemahirannya telah melampaui 10 juta. Dia membutuhkan lebih dari 100 juta untuk mencapai level ke-8. Bahkan dengan batu giyok darah tingkat tertinggi, dia hanya dapat meningkatkan kemahirannya sekitar 200 poin sehari. Jika dia ingin naik ke tingkat ke-8, dia membutuhkan seribu tahun. Tingkat ke-9 akan memakan waktu 10 ribu tahun, dan tingkat ke-10 mungkin akan memakan waktu 100 ribu tahun. Saya bahkan tidak tahu apakah saya memiliki umur 100 ribu tahun. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Matanya perlahan menjadi bertekad. Jika dia ingin menjadi orang yang lebih unggul dari orang lain, pertama-tama dia harus belajar menanggung kesulitan. Seribu tahun saat itu. Pada saat itu, HP-nya akan meningkat 1 miliar, dan dia harus mengeluarkan banyak upaya untuk bunuh diri. Di tempat yang tidak diketahui ini, kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri juga akan meningkat pesat. Sistem, saya ingin membeli tempat pelatihan terbaik selama seribu hari. 10 juta koin pembunuh naga langsung dikurangi. Semua orang mengatakan bahwa bahaya memaksa orang untuk membuat kemajuan, dan itu memang benar. Jika bukan karena kemunculan kembali bola mata itu, yang membuat Ningki merasa selangkah lebih dekat dengan bahaya, dia tidak akan memutuskan untuk melakukan pelatihan tertutup di bidang budidaya selama seribu tahun. Namun, sebelum dia mengasingkan diri, dia tidak lupa melepaskan kuil dewa perang dari tablet batu di lautan kesadarannya. Dia mengatakan kepada semua orang untuk tidak meninggalkan kuil dewa perang tanpa izin dan menunggu dia kembali. Setelah itu, Ningki kembali ke tempat latihan terbaik dan memasuki pengasingan. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Waktu berlalu seperti air. Ningki tidak dapat lagi mengingat sudah berapa lama dia mengasingkan diri. Dia hanya bisa menilainya berdasarkan jumlah hari yang tersisa di tempat latihan. Budidaya tertutup adalah hal yang sangat membosankan. Seratus tahun pertama benar-benar tak tertahankan bagi Ningki, dan dia hampir ingin menyerah di tengah jalan. Namun, setelah bertahan seratus tahun ini, Ningki langsung memasuki kondisi meditasi. Dalam keadaan ini, dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Waktu seolah berhenti. Tubuhnya tidak bergerak, dan hanya naik turunnya dadanya secara perlahan serta sedikit perubahan pada wajahnya yang dapat melihat keberadaan waktu. Tiga ratus tahun. Lima ratus tahun. Delapan ratus tahun. Sembilan ratus tahun. Ketika dia mengasingkan diri selama sembilan ratus delapan puluh tahun, notifikasi sistem akhirnya berbunyi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil melaju ke seni prajna gajah naga tingkat delapan. Aura kehidupan yang sangat bergejolak mendidih di tubuh Ningki. Kekuatan hidupnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu meningkat sepuluh kali lipat. Ningki perlahan membuka matanya. Begitu dia bangun, terdengar serangkaian suara ledakan di tubuhnya. Setiap sendi di tubuhnya benar-benar rileks. Di saat yang sama, dia merasa tubuhnya lengket. Lapisan minyak hitam menutupi seluruh tubuhnya. Inilah manfaat tambahan dari kemajuan teknik budidaya. Banyak kotoran di tubuhnya telah dikeluarkan. Kalau dipikir-pikir lagi, aku juga monster tua yang berumur lebih dari seribu tahun. Ningki tertawa mencela diri sendiri. Hukum api neraka langsung menyelimuti tubuhnya dan membakar abis minyak hitamnya. Ningki menyapu bagian depan pakaiannya dan meninggalkan tempat latihan. Dia telah mengasingkan diri selama hampir seribu tahun, tetapi hanya dua tahun lebih telah berlalu di dunia luar. Olah pertempuran dewa tersembunyi di kehampaan di atas tempat Ningki berada. Sambil berpikir, Ningki tiba di Battle God Platform. Dengan sapuan jiwanya, dia menemukan bahwa semua orang menantang pagoda kenaikan abadi, berkultivasi dalam pengasingan, atau meminta nasihat Ling Donglai dan yang lainnya tentang kultivasi. Ningki menemukan bahwa setelah beberapa tahun, Ling Donglai dan yang lainnya tampaknya telah menembus tahap awal battle dan rilem. 1124 Melihat kuil dewa perang dalam keadaan damai, Ningki menyimpan kuil dewa perang kembali ke tablet batu di lautan kesadarannya. Dia akan menemukan tempat yang cocok di masa depan dan membiarkan kuil dewa perang berkembang secara alami. Saat ini, Ningki pertama-tama harus mencari tahu di mana dia berada dan kemudian mendapatkan batu pemurnian dewa kelas menengah untuk meningkatkan kekuatan jiwa ilahinya. Mungkin akan ada batu pemurnian dewa tingkat tinggi di sini, yang tentu saja merupakan pilihan yang lebih baik daripada batu pemurnian dewa tingkat menengah. Setelah memilih arah secara acak, Ningki menerobos kehampaan. Setelah terbang sejauh beberapa puluh ribu mil, gurun di bawah kakinya masih tampak tak terbatas. Pada saat ini, bayangan hijau tiba-tiba menerobos kehampaan menuju Ningki. Melihat lebih dekat, Ningki melihat bahwa itu adalah belalang hijau besar yang panjangnya lebih dari 70 hingga 80 kaki. Ia mengacungkan sabit berisi aura hukum, jelas menjadikan Ningki sebagai mangsanya. Seekor binatang iblis di puncak tahap akhir battle dan rilem. Tidak, sepertinya dia bukan binatang iblis. Kebijaksanaan spiritualnya masih belum berkembang. Ada sedikit rasa ingin tahu di mata Ningki. Melihat pihak lain memperlakukannya sebagai mangsa, sudut mulutnya sedikit melengkung, membentuk cibiran, dan langsung memukulnya dengan telapak tangan. Ningki tidak membunuhnya, dia ingin menangkap belalang sembah ini untuk melihat apa yang terjadi. Dentang Setelah telapak tangan Ningki mengenai belalang sembah, ia bertabrakan dengan keras dengan cangkangnya, menyebabkan ledakan keras. Belalang sembah itu langsung terlempar ratusan kaki jauhnya sebelum berhenti. Ia menggelengkan kepalanya seolah sedikit pusing. Tubuh fisik yang kuat. Ningki sedikit terkejut. Dia hanya menggunakan 30 hingga 40 persen kekuatannya di telapak tangan ini, namun kekuatannya lebih kuat dibandingkan saat dia menggunakan seluruh kekuatannya di masa lalu. Namun, itu bahkan tidak bisa menghancurkan tubuh lawan. Kekuatan pertahanan semacam ini mungkin lebih kuat daripada kultifator tahap awal alam kehidupan abadi biasa, bukan? Setidaknya ia lebih kuat dari beberapa orang dari sungai Mulan Heng. Saat Ningki bertarung dengan belalang sembah, beberapa sosok menerobos udara di dekatnya. Ada tiga pria dan dua wanita. Aura di tubuh mereka sangat kuat, dan semuanya adalah kultifator betel dan rilem tahap akhir. Ketika mereka melihat Ningki berkelahi dengan belalang sembah, wajah mereka segera menunjukkan ekspresi terkejut. Satu orang melawan, belalang penjepit surga, sendirian. Kapan gurun kita memiliki penggarap seperti itu? Kekuatan belalang penjepit surga sebanding dengan seorang kultifator alam kehidupan abadi. Setidaknya diperlukan tim yang terdiri dari lima orang seperti kita untuk mengelilinginya, bukan? Belalang penjepit langit bernilai banyak uang. Bukan hanya kulit terluarnya yang merupakan bahan bagus untuk menyempurnakan senjata sihir, dagingnya juga merupakan penangkal dewa. Bola matanya dapat digunakan untuk memurnikan ramuan yang diperlukan untuk mengembangkan seni dewa mata. Itu seluruh tubuh adalah harta karun. Belalang penjepit langit seperti ini bernilai setidaknya enam puluh koin gurun besar. Berapa banyak ramuan dan item dewa yang bisa dibelinya? Kita mungkin tidak akan bertemu dengannya meskipun kita keluar ratusan kali. Sekarang dia belum menangkap mantis penjepit surga hidup-hidup. Mengapa kita tidak menangkapnya dan memberinya bagian paling banyak? Seorang pria muda menyarankan. Empat orang lainnya agak ragu-ragu. Mereka dapat melihat bahwa Ningki bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Ningki sudah lama menyadari kedatangan lima orang itu dan juga mendengar percakapan mereka. Dia segera mengerahkan 80 persen kekuatannya dan melumpuhkan pincer skai mantis di tempat. Pada saat ini, empat orang yang ragu-ragu memiliki ekspresi penyesalan di wajah mereka. Jika mereka tahu hal ini akan terjadi, mereka akan segera mengambil keputusan. Melihat Ningki berjalan ke arah mereka dengan belalang penjepit surga di tangannya, mereka berlima mengungkapkan sedikit ketakutan dan kewaspadaan. Saya Beik Suan. Senang bertemu dengan kalian semua. Ningki tersenyum dengan belalang penjepit surga di tangannya dan menyapa mereka berlima. Dia tidak mengatakan bahwa dia adalah Ning Beik Suan dan hanya menyebut dirinya Beik Suan. Ini sudah merupakan tindakan pencegahan. Jika ini adalah benua Azur Dragon, maka Sekte Serigala Serakah juga merupakan Sekte di sini. Yingking Ning dan Ningki pasti telah kembali ke Sekte Serigala Serakah. Ningki tidak terlalu takut pada mereka, tetapi dia tidak ingin terlibat dalam masalah. Selain Sekte Serigala Serakah, nenek moyang generasi pertama keluarga Meng juga mengingat auranya. Jika mereka tahu bahwa dia berada di benua Azur Dragon, mereka pasti akan datang mencarinya. Ningki tidak cukup percaya diri untuk tidak takut akan keberadaan alam transendensi. Jadi itu adalah Daois Beik Suan. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kami berlima adalah murid lembah angin dingin. Mereka berlima memperkenalkan diri mereka kepada Ningki satu demi satu. Mereka juga cukup tertarik untuk mengenal seseorang yang bisa melawan belalang penjepit surga sendirian. Pemuda yang pertama kali melamar untuk merebut buah kemenangan Ningki terus menatap belalang penjepit surga. Kadang-kadang, ekspresi keserakahan melintas di matanya. Tiga kultifator laki-laki itu adalah Dian, Lingdong, dan Ye Zicheng. Kedua kultifator wanita itu adalah Guzen dan Ye Zilan. Ye Zicheng dan Ye Zilan adalah saudara kandung. Pria muda yang sedang menatap belalang penjepit surga bernama Lingdong. Dian tampaknya adalah pemimpin dari lima orang itu. Dia yang paling tenang dan pertama berbicara. Daois Beixuan, kau sangat beruntung. Jarang sekali kita bisa melihat belalang penjepit surga di gurun pasir. Huh, alangkah baiknya jika kita berlima tiba di sini lebih dulu. Lingdong membuang muka dan menatap Ningki dengan cemburu. Jika kalian menginginkannya, kalian dapat mengambilnya dan membagikannya. Ningki tersenyum tipis. Apa? Semua orang tercengang dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Bahkan Dian yang paling tenang pun membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan terkejut. Daois Beixuan, apakah kamu bercanda? Karena kamu mengambil belalang penjepit surga, kami berlima tidak akan mengambilnya darimu. Lembah Koldwin adalah sekte yang lurus. Jangan khawatir, Daois Beixuan. Daois Dian, kamu salah paham. Ini pertama kalinya aku berada di sini dan aku mempunyai beberapa keraguan. Aku akan memberikan belalang penjepit surga ini kepadamu sebagai hadiah ucapan selamat. Ningki tersenyum. Dia memiliki Dragon Slying Mall, jadi dia tidak peduli dengan keuntungan kecil di depannya. Mereka berlima tidak lemah dan jelas merupakan petani lokal. Akan lebih baik jika membangun hubungan baik dengan mereka agar dia bisa cepat berintegrasi ke tempat ini. Daois Beixuan, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Kami tidak berani serakah untuk hadiah sebesar itu. Dian ragu-ragu sejenak dan melambaikan tangannya. Ada sedikit ketidakpuasan di mata Ling Dong. Dia ingin menerimanya karena akan sia-sia jika dia tidak mengambilnya. Namun, Dian sangat bergensi dan dia tidak bisa berselisih dengannya karena masalah sekecil itu. Dia hanya bisa mengerutkan kening dan berharap Dian bisa melihatnya. Adapun Yezicheng, Yezilan, dan Guzen, mereka juga cukup tergoda. Jika mereka menjual belalang penjepit surga, mereka bisa mendapatkan setidaknya 60 koin gurun, yang cukup untuk mendukung budidaya mereka selama 4 hingga 5 tahun. Bagaimana kalau begini, mari kita mundur selangkah. Belalang penjepit surga ini tidak berguna bagiku, jadi aku akan menjualnya kepadamu dengan harga murah. Ning Ki tersenyum. Dia baru saja mendengar Ling Dong menyebutkan mata uang gurun. Jika dia ingin memahami suatu tempat, cara paling langsung adalah memulai dengan mata uang tempat tersebut. Mata uang setiap tempat pada dasarnya mewakili kekuatan setiap tempat. Misalnya, Kekaisaran Kintang menggunakan emas dan perak, Dong Suan menggunakan kristal roh, dan tanah terlarang tulang kering menggunakan batu pemurnian dewa. Jadi begitu. 1125. Dian memandang keempat orang lainnya dan melihat mereka mengedipkan mata padanya. Dia menganggup dan berkata kepada Ning Ki dengan ragu-ragu, Tauis Baik Suan, apa pendapatmu tentang 40 koin gurun? Lalu, dia sedikit tersipu. Lagi pula, jika dia menjual belalang sembah di pasar atau lembah angin dingin, harganya akan jauh lebih tinggi. 40 koin gurun. Ling Dong dan tiga orang lainnya saling berpandangan. Mereka bisa menerima hasil ini. Jika mereka menjualnya seperti ini, masing-masing dari mereka akan mendapat untung 4 koin gurun. Kuncinya adalah mereka tidak perlu menggunakan kekuatan apapun. 40 koin gurun dapat dianggap sebagai biayanya. Lagi pula, jika mereka ingin menangkap mantis penjepit surga hidup-hidup, mereka harus membayar harganya. Jika mereka terluka, mereka harus mengonsumsi ramuan untuk mengobati luka mereka. Tentu. Ning Ki tersenyum dan melemparkan belalang sembah itu ke Dian. Dian segera menangkapnya dan menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa belalang sembah tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Di saat yang sama, dia sangat senang. Jika dia menjual belalang sembah hidup-hidup, harganya akan naik 10 hingga 20 persen. Segera, mereka berlima mengumpulkan 40 koin gurun dan memberikannya kepada Ning Ki. Dian berterima kasih pada Ning Ki pada saat yang sama. Mereka memandang Ning Ki dengan lebih sedikit kewaspadaan dan lebih lembut. Perhatian Ning Ki tertuju pada koin Grand Desert. 40 koin Grand Desert ini berukuran sama dengan koin 1 yuan di bumi. Ning Ki tidak tahu terbuat dari bahan apa. Mereka tidak memiliki aura yang mirip dengan kristal roh atau batu dewa peleburan. Namun, ketika Ning Ki meremasnya dengan lembut, mereka tidak berubah bentuk. Kekerasan materialnya mungkin mirip dengan cangkang belalang penjepit langit. Taois Beixuan, apakah ada yang salah? Dian bertanya ketika dia melihat Ning Ki menatap koin gurun. Tidak ada, saya hanya ingin tahu tentang koin gurun tersebut. Saya ingin tahu dari bahan apa koin tersebut dibuat dan berapa harganya. Ning Ki tersenyum. Mereka berlima segera menyadari bahwa Ning Ki tidak tahu apa-apa tentang gurun pasir. Kalau tidak, dia akan mengenali koin gurun. Dian menjelaskan, koin gurun dibuat oleh sekte terkuat di gurun, sekte Xianling. Koin tersebut terbuat dari sejenis bahan spiritual yang dapat digunakan untuk membuat senjata Dharma kelas menengah. Namun selain dari penempas senjata, normal kultifator seperti kita tidak bisa menggunakannya untuk membuat senjata Dharma secara langsung. Tapi kita bisa menggunakannya untuk membeli obat mujarab, senjata Dharma, materi spiritual, del. Bahkan jika kita membawanya ke dunia luar, kita bisa menggunakannya. Tapi nilai tukarnya tidak memuaskan. Jadi saya sarankan Anda menggunakannya untuk menukar sumber daya budidaya di gurun. Jadi begitu. Ning Ki perlahan menganggupkan kepalanya. Sepertinya mata uang di sini tidak secara langsung menggunakan batu pemurnian dewa, namun bahan yang digunakan untuk memurnikan alat sihir. Mereka mungkin lebih menghargai alat sulap. Oh, Daois Dian, berapa banyak batu dewa pemurnian kelas menengah yang bisa kudapatkan dengan satu koin gurun? Ning Ki bertanya. Batu dewa pemurnian kelas menengah, ini adalah keberadaan yang sangat langka. Pada dasarnya, hanya para jenius yang memiliki jiwa ilahi dari tiga tingkat teratas ke atas yang dapat menggunakannya. Oh, di gurun kita, satu koin gurun dapat ditukar dengan satu koin gurun. Sepotong batu dewa pemurnian tingkat menengah. Dian tertegun sejenak dan berkata. Lalu berapa banyak batu dewa pemurnian tingkat rendah yang bisa saya dapatkan dengan satu batu dewa pemurnian tingkat menengah? Ning Ki bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak bisa, tak seorang pun akan menggunakan batu dewa pemurnian kelas menengah untuk ditukar dengan batu dewa pemurnian kelas rendah. Dian menggelengkan kepalanya. Semua orang memandang Ning Ki dengan aneh. Kenapa dia bahkan tidak mengetahui akal sehat ini? Dia tidak terlihat seperti seorang ahli yang bisa melawan mantis penjepit langit sendirian. Jangan bicara di sini. Jika kultifator lain melihat belalang penjepit langit dan menjadi serakah, kita akan mendapat masalah. Ayo kita kembali ke pasar dulu. Ling Dong buru-buru menyela. Baiklah, Daois Beksuan, karena ini pertama kalinya kamu ke sini, kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, jangan ragu untuk bertanya. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Dian mengundang Ning Ki ke pasar. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Ning Ki tidak akan memberi mereka hadiah sebesar itu tanpa alasan. Dia harus membalas Ning Ki dengan sesuatu. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Dalam perjalanan ke pasar, Ning Ki mengetahui bahwa tempat dia berada disebut kawasan gurun besar. Itu berada di bawah yurisdiksi Sekte Xianling. Ada 10 istana di bawah setiap istana, 10 prefektur di bawah setiap prefektur, dan 10 lembah di bawah setiap prefektur. Lembah angin dingin adalah salah satu kekuatan terlemah. Namun, meskipun wilayah gurun besar sangat luas, sebenarnya itu hanyalah salah satu sudut dari benua Azure Dragon. Ning Ki sudah memastikan bahwa ini adalah benua Azure Dragon. Adapun Sekte Serigala Serakah, Dian belum pernah mendengarnya. Jelas sekali bahwa Sekte Serigala Serakah hanyalah kekuatan kelas 3 di benua Azure Dragon. Atau mungkin bisa dikatakan Dian jarang meninggalkan kawasan gurun besar, jadi wajar jika dia belum pernah mendengarnya. Hanya wilayah gurun besar saja yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada Dong Suan setelah perubahan. Istana Kaisar Iblis dan Istana Naga Air Kuno bahkan bukan sebuah lembah di wilayah gurun besar. Sekte Fang Chun, klan naga keberuntungan, dan klan Iblis bertelinga enam di wilayah dalam setara dengan lembah di sini. Ning Ki membandingkan dalam pikirannya. Kali ini, mereka terbang lebih dari 300 ribu mil sebelum tiba di desert marketplace yang disebutkan Dian. Ning Ki mendongak dan melihat bangunan yang membentang bermil-mil tidak jauh dari sana. Tauis Beik Suan, ini adalah wilayah gurun besar. Ada batasan yang melarang terbang. Ayo turun dulu. Dian tersenyum. Baiklah. Ning Ki mengangguk sambil tersenyum. Kenamnya mendarat di pintu masuk pasar. Para penggarap yang lewat memandang mereka dengan iri. Oh, mereka sedang melihat belalang sembah yang Dian angkat tinggi-tinggi. Sebelum mereka berenam memasuki pasar, seorang penggarap datang menanyakan harga. Belalang pincer langit ini masih hidup. Berapa harganya? Aku akan membayar 60 koin gurun. Jual padaku. Kamu ingin membeli belalang sembah hidup dengan 60 koin gurun. Saya akan membayar 65. Kerumunan bergegas menaikkan harga. Wajah Dian sedikit merah. Belalang penjepit surga yang dia beli seharga 40 koin gurun telah terjual seharga 70 koin gurun dalam sekejap mata. Yang terpenting, pemilik belalang sembah itu berada tepat di sampingnya. Dia melirik Ning Ki dan menghela nafas lega saat melihat ekspresi tersenyum Ning Ki. Tak lama kemudian, belalang sembah itu dibeli oleh seorang petani dengan wajah muram. Dia menawarkan harga tertinggi pada 72 koin gurun. Sebelum dia pergi, kultifator itu memandang Ning Ki dengan curiga. Karena tampilan ini, Ning Ki tahu bahwa namanya adalah Fan Kong. Itu adalah nama keluarga yang langka. Taois Beik Suan, bagaimana kalau saya mengganti selisih harga? Dian dan yang lainnya masing-masing membagi 14 koin gurun. Kemudian, Dian mengambil 2 koin gurun dan berkata kepada Ning Ki dengan malu. Ning Ki menganggap orang ini menarik, jadi dia mengangguk sambil tersenyum dan menerimanya. Tidak mudah bagi mereka berlima untuk membagi 2 koin gurun, jadi sebaiknya dia menerimanya. Bagaimanapun juga, itu adalah 2 batu dewa pemurnian tingkat medial. Dian jelas jauh lebih bahagia. Hanya Ling Dong yang melirik dengan rakus ke arah koin gurun di tangan Ning Ki sebelum membuang muka. Taois Beik Suan, kita akan membeli beberapa ramuan. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Dian tersenyum. Ayo pergi. 1126. Pasar gurun itu sangat, sangat besar. Ning Ki dan Dian hanya bergerak di sudut pasar. Pil paling umum yang muncul di sana hanya level 1 atau 2. Jika pil tingkat 3 muncul, harganya tidak lagi terjangkau oleh petani biasa. Pil tingkat 4 setara dengan belalang penjepit surga. Ning Ki menemukan bahwa apakah itu kultifator lain atau kelompok Dian, selama mereka melihat ramuan hukum tahap pertama seperti pil penguatan Dharma, mereka akan menjarahnya hingga bersih. Ramuan ini tampaknya merupakan salah satu ramuan yang diperlukan. Dia secara khusus pergi ke mall pembantaian naga untuk memeriksanya. Harga pil penguat kekuatan adalah 1 kristal pembunuh naga, dan jumlahnya ada 12. Efeknya adalah menyempurnakan kekuatan hukum dan meningkatkan budidaya seseorang. Dengan tidak adanya objek ilahi untuk diserap, itu adalah pilihan terbaik. Satu koin gurun bisa membeli pil peningkatan budidaya. Jika dia menggunakan kristal pembunuh naga untuk membeli pil peningkatan budidaya dan kemudian menukarnya dengan batu peleburan dewa kelas menengah, itu akan menghabiskan banyak uang dan tidak sepadan. Sistem. Berapa formula pil peningkatan budidaya? 10 kristal pembunuh naga. Aku akan membelinya. Ningki bertindak tegas. Pikirannya terasa segar dan dia langsung mengetahui metode untuk menyempurnakan pil peningkatan budidaya seperti punggung tangannya. Saat ini, dia mengikuti Dian dan yang lainnya ke sebuah warung kecil. Barang yang dijual di sana bermacam-macam. Dian dan yang lainnya sepertinya sangat tertarik dengan alat sihir tingkat rendah. Namun, alat sihir tingkat rendah ini memiliki lebih dari 2.500 jejak kekuatan hukum, sehingga harganya sangat tinggi. Pemilik kios meminta 65 koin gurun, dan Dian serta yang lainnya mencoba membelinya seharga 60 koin gurun. Tatapan Ningki tertuju pada sudut kios. Ada tumpukan kecil bahan roh dan rumput roh di sana, yang kebetulan merupakan 5 dari 13 rumput roh yang diperlukan untuk menyempurnakan pil penguatan metode. Masing-masing ada sekitar selusin hingga 20. 63 koin gurun besar. Ini harga terendah. Jika Anda tidak menginginkannya, silakan pergi. Jangan halangi kios saya. Pemilik warung tampak sedikit kesal dengan mereka berlima dan berteriak dengan suara pelan. Ayo pergi. Lingdong berkata dengan dingin, itu hanya alat sihir tingkat rendah. Bukan hanya kamu saja yang memilikinya. Bos, berapa harga ramuan ini? Ningki tiba-tiba bertanya. Pemilik kios memutar matanya saat melihat Ningki bersama Dian dan yang lainnya. Tiga koin gurun. Ambil semuanya jika kamu mau. Tiga, apakah Anda mencoba merampok kami? Nilainya paling banyak hanya empat. Lingdong berkata dengan nada yang aneh. Lupakan saja. Kalian boleh pergi. Aku tidak berbisnis denganmu. Kalian hanya membuang-buang beberapa koin gurun di sini. Pemilik kios menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya dengan dingin. Tiga koin gurun. Aku akan mengambilnya. Ningki melambaikan tangannya dan menyimpan ramuan itu ke dalam tas spasialnya. Dia kemudian melemparkan lima koin gurun kepada pemilik kios. Kedua belah pihak tercengang. Lingdong benar. Tumbuhan ini paling banyak bernilai dua koin gurun. Dia menawarkan tiga koin gurun karena Ningki bersama Dian dan yang lainnya. Dia sengaja menawarkan harga ini karena dia tidak ingin berbisnis dengan Ningki. Dia tidak menyangka Ningki akan membelinya dengan begitu tegas. Kemarahan di hatinya menghilang dan cara dia memandang Ningki berubah. Adik, kamu benar-benar berterus terang. Lihatlah kiosku dan lihat apakah ada hal lain yang kamu inginkan. Aku bisa menjualnya kepadamu dengan harga lebih murah. Pemilik kios memandang Ningki sambil tersenyum. Ekspresi Lingdong agak jelek saat dia bergumam, bodoh sekali. Jangan bicara omong kosong. Dian memelototinya dan berjalan ke arah Ningki. Saudara Beiksuan, kamu benar-benar membayar terlalu banyak sekarang. Tidak apa-apa. Ningki sudah melihat sekeliling. Ada lebih dari sepuluh kios di dekatnya, dan hanya kios ini yang menjual ramuan spiritual tersebut. Jelas sekali bahwa ramuan untuk pil peningkatan budidaya tidak umum. Satu atau dua koin gurun tidak berarti apa-apa baginya. Yang kurang darinya adalah waktu. Melihat Ningki tampaknya tidak peduli dengan hilangnya satu atau dua koin gurun, ekspresi semua orang berubah. Memikirkan kembali bagaimana dia menjual belalang penjepit langit kepada mereka dengan harga serendah itu, semua orang menjadi penasaran dengan latar belakang Ningki, terutama Lingdong. Bola matanya berputar, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kios itu tidak lagi memiliki ramuan spiritual yang diinginkan Ningki, jadi Ningki mengikuti Dian dan yang lainnya ke kios lain. Target Dian dan yang lainnya adalah pil dan instrumen yang sudah jadi, sementara Ningki membutuhkan ramuan spiritual untuk meramu pil peningkatan budidaya. Selama dia melihatnya, dia akan membelinya. Setelah setengah hari, Ningki telah menghabiskan 42 koin gurun yang dimilikinya. Dian dan yang lainnya juga menukar koin gurun yang mereka peroleh dari penjualan belalang penjepit langit untuk sumber daya budidaya. Namun, mereka tidak berhasil membeli instrumen apapun. Entah harganya terlalu mahal, atau kualitas instrumennya kurang bagus. Ningki membeli sekitar 2.000 jamu. Dia tidak tahu berapa banyak ramuan penguat Dharma yang bisa dia hasilkan, tapi dia berjanji tidak akan kehilangan uang. Guzen dan Ye Zilan memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Pada akhirnya, Ye Zilan, yang lebih tidak sabar, bertanya, Saudara Beikzuan, apakah Anda seorang alkemis? Dian dan yang lainnya juga memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Mereka sudah lama memikirkan hal ini, tetapi mereka tidak dekat dengan Ningki, jadi tidak pantas bagi mereka untuk menanyakan pertanyaan pribadi seperti itu. Adik perempuan, jangan bertanya terlalu banyak. Ye Zicheng mengingatkan. Saya bisa dianggap sebagai seorang alkemis, tapi saya tidak mahir. Saya hanya tahu sedikit tentangnya. Saya membeli ramuan ini hanya untuk berlatih. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Ketika semua orang melihatnya mengakuinya dengan terus terang, ditambah dengan isi kata-katanya, mereka langsung berpikir bahwa Ningki hanyalah seorang kultifator yang sedikit tertarik pada alkimia. Ada banyak orang seperti itu di wilayah gurun besar. Namun, biaya pemurnian ramuan jauh melebihi jumlah koin gurun besar yang dibutuhkan untuk membeli ramuan jadi. Hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki bakat dan melalui kerja keras, mereka akhirnya bisa mencari nafkah di industri ini. Sisanya menyerah setelah kegilaan itu meredah. Lagipula, alkimia itu terlalu mahal. Jika mereka tidak berhasil dalam beberapa tahun, koin gurun yang mereka habiskan akan menjadi hampir seluruh kekayaan dari pertempuran tahap akhir dan penggarap alam. Alkemis seperti itu tidak akan menyembunyikan identitas mereka. Hanya para alkemis dengan keterampilan alkimia hebat yang akan bersikap rendah hati dan jarang mengekspos diri mereka di depan umum, agar tidak menarik perhatian orang lain. Lihat, bukankah artefak Dharma tingkat rendah itu ditempa dengan 2.900 hukum? Mengapa hanya dijual seharga 30 koin gurun? Lingdong tiba-tiba menunjuk ke sebuah kios dan bertanya dengan tidak percaya. Semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk dan tercengang. Kemudian, mereka bergegas menuju warung. Pemilik kios baru saja mengeluarkan artefak Dharma dan menandai harganya. Oleh karena itu, selain Dian dan yang lainnya, belum ada yang menyadarinya. Bos, apakah artefak Dharma ini benar-benar hanya dijual seharga 30 koin gurun? 1127. Pemilik warung tampak seperti pria parubaya. Kultifasinya mirip dengan orang lain. Dia baru saja memasuki tahap akhir Dow dan Rilem belum lama ini. Dia mengangkat matanya dan menatap Lingdong, menganggupkan kepalanya dan berkata, 30 koin gurun, tidak ada tawar-menawar. Lingdong sangat bersemangat. Ia ingin sekali membelinya saat itu juga, namun harganya yang begitu murah membuatnya curiga. Dian bertanya, Artifak ini adalah yang terbaik di antara artefak kelas rendah. Ada lebih dari 2.900 undang-undang di dalamnya. Untuk memiliki keahlian seperti itu, itu harus merupakan karya seorang pandai besi ulung. Jika saya tidak salah, undang-undang tentang itu adalah hukum kayu, yang dianggap sebagai hukum menengah. Artefak semacam itu bisa dijual seharga 200 koin gurun, 30. Saya khawatir ada kekurangan di dalamnya yang tidak kita ketahui, bukan? Mendengar ini, hati Lingdong yang gelisah segera menjadi tenang. Jika dia membeli alat sihir tingkat rendah yang rusak, bukankah itu kerugian besar? Memikirkan hal ini, dia menatap pemilik kios dengan sedikit rasa dingin di matanya. Ada di sini, harganya ditandai dengan jelas, ambil atau tinggalkan. Pemilik warung tidak memilih untuk menjelaskan apapun dan berkata dengan tenang. Hal ini membingungkan semua orang. Perlahan-lahan, para penggarap di dekatnya juga datang dan menunjuk belati itu. Harga keris ini memang sangat menggiurkan. Mereka sangat ingin membelinya, namun harga yang begitu murah secara tidak langsung membuktikan bahwa keris ini tidak sesederhana kelihatannya. Namun, jika mereka tidak membelinya, mereka tidak akan bisa memperbaikinya, dan jika mereka tidak bisa memperbaikinya, mereka tidak akan bisa menyelidiki detail belati ini. Oleh karena itu, semua orang seperti Lingdong, ragu-ragu, namun enggan untuk pergi. Sekarang jumlah orangnya bertambah, barang-barang lain di warung itu laris manis, kecuali keris. Orang hanya bertanya, tapi tidak ada yang membelinya. Lupakan saja, ayo ambil masing-masing lima koin gurun dan ambil. Kalau ada masalah, kami terima saja. Paling-paling, kami jual saja. Bagaimana menurut kalian? Dian berkata secara telepati. Dia juga memasukkan Ningqi, Lingdong, Yezicheng, dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka hanya mempertimbangkan sejenak sebelum mengambil keputusan dan menganggupkan kepala. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki setidaknya sepuluh koin gurun untuk melindungi diri mereka sendiri? Bukan masalah besar bagi mereka masing-masing untuk meminum lima pil. Aku sudah menghabiskan koin gurunku, jadi aku tidak akan berpartisipasi. Ningqi tersenyum tipis. Dian mengertakan gigi dan berkata, Bagaimana kalau begini, Saudara Beiksuan, saya akan membayar koin gurun Anda terlebih dahulu. Bagaimana menurut Anda? Itu juga berhasil. Ningqi mengangguk. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa tidak ada yang salah dengan artefak magis tingkat rendah itu sendiri. Alasan mengapa ia dijual dengan harga serendah itu mungkin karena latar belakangnya. Kami menginginkannya, tiga puluh koin gurun. Dian melangkah maju dan berkata, Tunggu, saya menawar tiga puluh dua. Seorang kultifator di samping tiba-tiba mengajukan penawaran. Ini bukan lelang. Siapa cepat dia dapat? Dian melirik ke arah kultifator dengan ketidakpuasan. Itu tergantung bosnya. Kultifator itu memandang penuh harap ke arah pemilik kios parubaya. Penawar tertinggi menang. Pemilik kios parubaya itu tertawa dan sedikit kecerdikan melintas di matanya. Ningqi tidak bisa menahan senyum ketika melihat itu. Orang ini mungkin menduga akan ada orang kedua setelah satu orang mengajukan penawaran. Harga yang dia tetapkan pada tiga puluh koin gurun sebenarnya hanyalah harga awal. Tidak tahu malu. Kemarahan melintas di mata Dian. Pemilik warung parubaya itu tersenyum. Dia tidak keberatan dengan pendapat Dian tentang dirinya dan memandang kerumunan dengan semangat. Saya menawar tiga puluh lima koin gurun. Akhirnya, penggarap ketiga mengajukan penawaran. Para kultifator yang awalnya ragu-ragu kini diliputi oleh keserakahan. Satu demi satu, mereka menyebutkan harganya. Namun, mereka masih memiliki rasionalitas terakhir. Mereka masih ingat bahwa belati ini mungkin merupakan artefak sihir tingkat rendah yang cacat. Ujung-ujungnya harganya tidak melebihi empat puluh lima buah. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita melupakannya? Dian meminta pendapat penonton. Saya tidak keberatan. Ningki adalah orang pertama yang mengutarakan pendapatnya. Baginya, belati ini paling banyak bisa dijual demi uang dan tidak memiliki nilai lain. Pedang pembunuh naga miliknya jauh lebih kuat dari belati ini. Ayo lakukan. Kami akan menawar empat puluh delapan koin gurun. Jika lebih dari itu, kami tidak akan menerimanya. Lingdong mengertakan gigi dan berkata. Saya setuju. Saya juga setuju. Yezicheng sedikit ragu. Tapi semua orang mengambil keputusan dengan cepat, termasuk saudara perempuannya. Dia tidak bisa ragu lagi dan hanya bisa menganggupkan kepalanya. Setiap orang menawar delapan koin gurun. Jika belati itu tidak bisa digunakan, maka kerugiannya akan sangat besar. Baiklah. Dian menganggup dan berkata kepada pemilik kios parubaya, Saya menawar empat puluh delapan koin gurun. Empat puluh delapan koin gurun. Adakah yang mau menawar lebih tinggi dari ini? Pemilik kios parubaya itu menganggup sambil tersenyum dan melirik ke arah kerumunan. Kultifator yang menawar empat puluh lima koin gurun adalah orang yang ingin merampoknya. Dia menatap Dian dan yang lainnya dengan tajam. Bibirnya bergerak tetapi dia tidak memilih untuk berbicara. Belati ini milikmu sekarang. Pemilik kios parubaya mengambil belati dan memandang Dian sambil tersenyum, menunggu koin gurunya. Dian menghela nafas lega. Dia tidak tahu apakah dia senang atau kecewa. Bagaimanapun, dia merasa sedikit rumit. Saat dia mengumpulkan koin gurun dari Lingdong dan yang lainnya, sebuah suara dingin terdengar. Aku menawar lima puluh koin gurun. Senjata ajaib tingkat rendah yang bagus dengan harga serendah itu. Itu sangat berharga. Dian, kalian lima bajingan malang berani mengingini harta karun seperti itu. Empat puluh delapan koin gurun. Bagaimana Anda bisa menawar dengan harga serendah itu? Aku hampir mati karena tertawa. Kerumunan itu berpisah untuk membuat jalan. Seorang pria muda masuk dengan dua anteknya. Setelah dia menawar, dia memandang Dian dan yang lainnya dengan ejekan. Ketika Dian dan yang lainnya melihat pemuda itu, wajah mereka menjadi jelek. Tuan muda lembah, apa maksudnya ini? Kata Dian dengan wajah pucat. Dia adalah putra dari guru lembah angin dingin kita, Feng Rao. Dia adalah seorang penggarap alam dan pertempuran tahap akhir yang telah menyempurnakan lebih dari 2.600 hukum badai. Tingkat budidayanya lebih tinggi daripada kakak Dian. Beberapa tahun yang lalu, karena masalah kecil, dia mulai membenci kami. Jangan katakan apapun nanti. Jika dia tahu kamu mengenal kami, dia akan membencimu juga. Mengingat karakter Feng Rao, dia pasti akan melampiaskan amarahnya padamu. Guzen, yang tidak banyak bicara, mengingatkan Ningki ketika dia melihat bahwa dia penasaran. Ningki sedikit terkejut. Setelah itu, dia tersenyum dan menganggup padanya. Guzen sudah mengalihkan pandangannya dan menatap Feng Rao. Dia pasti sudah lama menunggu di luar untuk mempermalukan mereka. Apa maksudku dengan itu? Apakah kamu tidak mengerti? Maksudku adalah kalian berlima orang miskin harus pergi sejauh yang kalian bisa. Belati ini, aku menginginkannya. 1128. Ekspresi Dian berubah, namun pada akhirnya, dia memilih untuk menelan amarahnya. Melihat ini, Feng Rao tertawa dan melemparkan 50 koin gurun kepada pemilik kios parubaya, saya ingin belati ini. Pemilik kios parubaya mengambil koin gurun sambil tersenyum dan hendak memberikan belati itu kepada Feng Rao ketika Ningki, yang selama ini diam, berkata sambil tersenyum, 55 koin gurun. Swosh, swosh, swosh. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki dengan terkejut. Taois Beiksuan, lupakan saja. Jangan berkelahi dengannya. Dian mencoba membujuk Ningki melalui telepati. Di saat yang sama, dia tersentuh. Dia tahu bahwa Ningki ingin membantu mereka melampiaskan amarahnya. Namun, Dian juga tahu bahwa Ningki tidak membawa 55 koin gurun. Dia akan dihukum berat jika dia tidak membawa koin gurun. Terlebih lagi, Feng Rao adalah orang yang berpikiran sempit. Jika Ningki iripadanya, Feng Rao pasti akan menggunakan pengaruh lembah angin dingin untuk membalas Ningki. Pada saat itu, bahkan Dian tidak akan bisa menjadi perantara. Bagaimanapun juga, ayah Feng Rao adalah penguasa lembah-lembah angin dingin, yang berada pada tahap awal alam kehidupan abadi. Taois Dian, saya punya rencana sendiri. Ningki tersenyum dan berkata kepada Dian melalui telepati. Dian tampak khawatir saat mendengar kata-kata Ningki. Pada saat ini, pemilik kios parubaya mendengar tawaran Ningki dan matanya berkilat curiga. Namun, keserakahannya membuatnya mengambil kembali belati yang akan diberikannya kepada Feng Rao. Mata Feng Rao berkilat marah. Dia memandang Ningki dengan dingin dan kemudian ke Dian. Tiba-tiba, dia terkekeh. Oh, jadi kamu kenal Dian. He he, membela mereka. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Anda menawar 55 koin gurun dan saya menawar 60. 65. Ningki tersenyum. 70. Feng Rao mencibir. 75. Ningki tersenyum. 80. Jejak niat membunuh muncul di mata Feng Rao. Risen memberitahunya bahwa harga ini terlalu tinggi. Bagaimanapun, asal-muasal belati ini sangat dipertanyakan. Tapi senyuman Ningki sepertinya telah menyulut kemarahan di hatinya. Jejak alasan itu terlempar ke belakang kepala Feng Rao. Kedua antek di sampingnya ingin mengingatkannya, tetapi ketika mereka melihat ekspresi Feng Rao, mereka dengan bijaksana menutup mulut. 80. Semua orang terkejut. Beberapa petani memandang Feng Rao dengan iri dan iri. Putra seorang guru lembah bisa mengeluarkan begitu banyak koin gurun dalam sekali jalan. Tidak mengherankan kalau orang lain akan berjuang keras untuk menjadi pemimpin lembah. Apa yang harus kita lakukan? Keringat dingin muncul di dahi Dian. Dia memandang Ningki dan Feng Rao, merasa sedikit menyesal. Jika dia tinggal satu hari lagi di luar, dia tidak akan bertemu Feng Rao di pasar gurun, dan semua ini tidak akan terjadi. Ye Zicheng, Ye Zilan, dan Gu Zen semuanya memiliki sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Ling Dong, sebaliknya, tidak khawatir. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi lega sambil tersenyum pada Ningki dan Feng Rao. Ketika pemilik warung parubaya melihat keris itu dijual dengan harga tinggi, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Akhirnya, ketika Feng Rao menyebutkan tingginya harga 180 koin gurun, Ningki menutup mulutnya. Para penggarap di sekitarnya terdiam. Mengapa tidak berteriak lagi? Feng Rao memandang Ningki dengan mengejek. 180 koin gurun bukanlah apa-apa baginya. Sebagai tuan muda lemba angin dingin, dia dapat menyimpan 50 hingga 60 koin gurun setiap tahun melalui berbagai saluran. 180 koin gurun hanya bernilai tabungannya selama tiga tahun. Kamu sudah menawar 180 koin gurun. Apa lagi yang harus aku teriakkan? Aku akan membiarkanmu memilikinya. Ningki tersenyum. Tuan, belatinya ada di sini. Di mana koin gurun Anda? Ayo tukarkan barangnya. Pemilik kios parubaya berkata kepada Feng Rao sambil tersenyum. Feng Rao tertegun dan sedikit rasa sakit hati muncul di matanya. Namun, sebagai tuan muda lemba angin dingin, dia tidak punya nyali untuk melanggar peraturan pasar gurun. Setelah membayar belati itu, Feng Rao memelototi Ningki. Jika bukan karena bocah ini, dia bisa mendapatkan belati itu seharga 50 koin gurun. Sekarang, dia telah menghabiskan 130 koin gurun tambahan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa pemilik kios parubaya telah mengemasi kiosnya dan pergi. Wajah Feng Rao berubah. Dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan masalah dengan Ningki dan mencoba memperbaiki belati di tempat. Saudara Beixuan, tinggalkan tempat ini dulu. Feng Rao pasti akan mendapat masalah denganmu saat dia sadar kembali. Dian segera mengirimkan pesan telepati ke Ningki. Tidak perlu. Ayo kita tonton pertunjukan yang bagus. Ningki tersenyum. Dian tercengang. Menonton pertunjukan yang bagus. Pertunjukan bagus apa? Semua orang memandang Feng Rao dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin tahu apa yang salah dengan belati itu dan mengapa kultifator parubaya hanya menawarkan 30 koin gurun untuk itu. Jika cacatnya tidak terlalu serius, Feng Rao layak menghabiskan 180 koin gurun. Bagaimanapun, itu adalah instrumen Dharma tingkat rendah yang mirip dengan instrumen Dharma tingkat menengah. Uff. Feng Rao baru saja hendak memurnikan belati itu ketika dia merasakan aura Dharma yang menakutkan. Jiwa spiritualnya terluka parah dan dia mengeluarkan setegup darah. Tuan muda, apa kamu baik-baik saja? Kedua antek itu terkejut dan maju untuk mendukung Feng Rao. Enyah. Feng Rao mendorong mereka berdua dengan marah. Dia mencoba menyempurnakan belati itu lagi, tetapi hasilnya sama seperti yang pertama kali. Jiwa spiritualnya terluka parah dan dia mengeluarkan setegup darah. Ada mantra pembatas pada belati itu. Para pembudidaya di sekitarnya tercengang. Setelah ini, banyak dari mereka memandang Feng Rao dengan ekspresi sombong. Mereka akhirnya tahu mengapa kultifator parubaya menawarkan harga belati yang begitu rendah. Jika itu hanya mantra pembatas biasa, dia bisa menghabiskan koin gurun untuk meminta seorang penggarap alam kehidupan abadi untuk memecahkan mantra pembatas. Tapi dia lebih suka mengeluarkannya dan menjualnya daripada meminta seorang penggarap alam kehidupan abadi untuk membantunya. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap awal biasa pun tidak akan mampu menembus batasan pada belati tersebut. Jika dia meminta seorang penggarap alam kehidupan abadi yang lebih kuat untuk membantunya, maka jumlah koin gurun yang dia perlukan bahkan akan melebihi nilai belatinya. Jika Feng Rao tidak dapat menemukan seseorang untuk memecahkan mantra pembatas pada belati, dia akan menghabiskan 180 koin gurun untuk sepotong sampah yang tidak berguna. Taoise Beixuan mengetahui semuanya. Dian memandang Ningki dengan kaget, tapi yang lain tidak terlalu memikirkannya. Teknik terlarang dan kekurangannya tidaklah sama. Hanya ketika proses penyempurnaan dimulai, kekurangannya akan muncul. Bahkan jika seorang penggarap alam kehidupan abadi hadir, mereka juga akan salah menilai belati ini. Hahaha, melayani Anda dengan benar. Lingdong tertawa dalam hatinya. Ketika Feng Rao gagal memurnikan belatinya untuk ketiga kalinya, dia langsung berteriak kepada antek-anteknya, cepat tangkap orang itu. 1129 Haha, kamu pasti bercanda. Kenapa aku memasang jebakan untukmu? Apakah Anda punya bukti? Ningki memandang Feng Rao dengan senyum tipis. Dia memang telah memasang jebakan untuk Feng Rao. Dia melirik belati itu lagi dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Namun, dia tidak yakin 100%. Anda berkolaborasi dengan orang itu untuk menaikkan harga dan membuat saya mengeluarkan 130 koin gurun tambahan untuk membeli instrumen ini. Begitu banyak orang yang melihatnya. Ini buktinya. Feng Rao jengkel. Of. Ningki mencibir. Kamu menyebut ini bukti. Kamilah yang ingin membeli belati ini seharga 45 koin gurun, tapi Anda ikut campur. Sekarang kamu menuai apa yang kamu tabur, dan kamu ingin menyalahkanku. Kamu bukan anakku, jadi mengapa aku harus membayar kesalahanmu? Hahaha. Para pembudidaya di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Dian dan empat lainnya tampak aneh. Mereka tidak menyangka Ningki, yang biasanya tidak banyak bicara, akan mengatakan hal seperti ini. Kamu berani menghinaku. Feng Rao memandang Ningki dengan tidak percaya. Apa yang telah aku hina padamu? Ningki tersenyum. Anda. Feng Rao sangat marah karena dia melihat bintang. Melihat kedua anteknya tidak mengejar pemilik kios, dia berkata dengan marah, bahkan kamu ingin memerontak. Mengapa kamu tidak cepat mendapatkannya kembali? Tuan muda, tidak ada gunanya bahkan jika kita mendapatkannya kembali. Lagi pula, dia hanya menawarkan 30 koin gurun pada awalnya. Menurut aturan pasar gurun, ini tidak melanggar aturan. Kedua antek itu berkata dengan getir. Feng Rao menjadi tenang. Anak buahnya benar. Bahkan jika mereka mendapatkan pria parubaya itu kembali, mereka hanya bisa mengkritiknya berdasarkan moral. Mereka tidak bisa melakukan apapun padanya kecuali dia melanggar peraturan pasar gurun terlebih dahulu. Feng Rao tahu bahwa dia hanya punya satu pilihan jika ingin mengganti kerugiannya. Feng Rao menunjuk ke arah Ningki. 130 koin gurun. Keluarkan dan aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Jika tidak, kamu akan diburu oleh 300 petani di lembah angin dingin. Kamu ingin merampokku? Ningki tercengang. Apa yang kamu maksud dengan paksaan? Jangan memutarbalikkan kebenaran. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa tahu bahwa belati ini disihir, tetapi Anda dengan sengaja membuat saya kehilangan begitu banyak koin gurun. Ini adalah dendam pribadi di antara kami. Meskipun itu pasar gurun, itu tidak ada hubungannya denganmu. Feng Rao mencibir. Kemudian, dia melirik ke arah Dian dan empat orang lainnya dan berkata dengan kasar, kalian adalah para penggarap lembah angin dingin milikku. Beraninya kalian mengkhianatiku, Tuan Muda Lembah, dengan orang luar. Itu sungguh mengesankan, apakah kalian akan mengkhianati dinginku, lembah angin. Ekspresi Dian dan yang lainnya sedikit berubah. Jika Feng Rao percaya bahwa mereka telah mengkhianati lembah angin dingin, mereka akan diburu oleh para penggarap lembah angin dingin. Orang ini ingin membunuh mereka dan Ningki bersama-sama. Tuan Muda Lembah, Anda salah paham. Kami tidak berniat mengkhianati lembah angin dingin. Dian buru-buru menangkupkan tangannya. Lalu kenapa kamu masih berdiri bersama orang ini? Feng Rao berkata dengan dingin. Jejak raguan melintas di mata Ling Dong. Lalu, dia tersenyum meminta maaf pada Dian. Tanpa melihat ke arah Ningki, dia berjalan ke sisi Feng Rao. Ketika Feng Rao melihat ini, senyuman dingin muncul di matanya. Saudara Beiksuan, maafkan aku. Yezicheng menangkupkan tangannya dan menarik Yezilan ke sisi Feng Rao. Guzen tidak bergerak. Dian tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Lembah, ada kesalahpahaman sebelumnya. Bagaimana kalau begini? Berikan 130 koin gurun itu pada kami. Saudara Dian, kamu tidak boleh mengatakan itu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Sebelum Feng Rao dapat berbicara, Ling Dong sudah berkata dengan nada yang aneh. Kalau begitu, pakaikan padaku sendiri. Dian ragu-ragu. 130 koin gurun bukanlah jumlah yang kecil baginya. Jika kamu membayar 130 koin gurun, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Dia harus kembali ke lembah angin dingin bersamaku. Jika dia tidak sengaja menjebakku, tentu saja aku akan melepaskannya. Feng Rao mencibir. Dia baru saja dibuat marah oleh Ningki. Bagaimana dia bisa membiarkan Ningki pergi begitu saja? Ini bukan lagi soal 130 koin gurun. Dia ingin Ningki mengetahui konsekuensi menghinanya. Eh. Dian tidak mengharapkan hasil ini. Dia tampak kesal. Kamu ingin aku kembali ke lembah angin dingin bersamamu untuk menyelidikinya? Tentu. Ayo pergi. Yang mengejutkan semua orang, Ningki setuju sambil tersenyum. Guzen sedikit terkejut. Dia memandang Ningki sambil berpikir. Feng Rao terkejut sejenak, lalu bibirnya membentuk senyuman sinis. Tidak peduli kartu truf apa yang dimiliki Ningki, selama dia mengikutinya kembali ke lembah angin dingin, dengan bantuan ayahnya, Feng Rao tidak percaya bahwa Ningki dapat menimbulkan gelombang besar apapun. Saudara Beixuan, cepat lari. Jika Anda pergi ke lembah angin dingin, saya khawatir Anda tidak akan bisa pergi seumur hidup ini. Dian mengirimkan pesan ke Ningki. Jangan khawatir. Saya tidak melakukan hal-hal yang saya tidak yakin. Ningki meyakinkan Dian melalui transmisi suara. Ada puluhan ribu lembah di kawasan gurun besar. Setiap master lembah berada pada tahap awal alam kehidupan abadi. Lembah angin dingin tidak terkecuali. Sebelumnya, Dian telah menyebutkan bahwa penguasa lembah-lembah angin dingin, Feng Dong, adalah seorang kultifator yang baru saja memasuki tahap awal alam kehidupan abadi. Dia baru melangkah ke dunia ini kurang dari seratus tahun. Ningki bisa melawan sepuluh orang seperti itu sekarang. Ningki khawatir dia tidak punya tempat untuk mendapatkan koin gurun untuk ditukar dengan batu dewa pemurnian kelas menengah. Feng Rao telah menyerahkan diri padanya. Bagaimana mungkin dia tidak menerimanya? Kedua antek Feng Rao segera berjalan menuju Ningki. Mereka ingin menekan Ningki. Namun, Ningki dengan lembut melambaikan tangannya dan berkata, Aku akan pergi bersamamu. Tetapi jika kamu bergerak, secara alami aku akan menolak. Jejak aura hukum yang samar-samar terlihat terpancar dari tubuh Ningki. Para pembudidaya di dekatnya segera menyipitkan mata. Aura ini jelas telah mencapai puncak battle dan rilem tahap akhir. Batasnya adalah 3.000 pasukan hukum. Kedua antek Feng Rao segera berhenti dan memandang Feng Rao. Mata Feng Rao berkilat ketakutan. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kultifasi Ningki jauh lebih kuat dari miliknya. Setelah menimbang beberapa saat, Feng Rao memberi isyarat tangan. Kedua antek itu segera kembali ke sisinya. Dian, jagalah temanmu. Jika dia kabur, itu karena kamu melepaskannya. Kamu akan melakukan kejahatan pengkhianatan. Jika saatnya tiba, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Feng Rao berkata dengan suara seram. Wajah Lingdong dan Yezicheng langsung berubah. Mereka memandang Ningki dengan ekspresi serius. Lembah angin dingin berjarak 300.000 mil jauhnya dari pasar gurun besar. Mereka harus terbang lebih dari sehari sebelum mencapai pinggiran lembah angin dingin. Ada ratusan ribu ras manusia yang tinggal di sini. Mereka adalah pengikut lembah angin dingin. Di antara mereka, hanya ras manusia paling berbakat yang memiliki kesempatan memasuki lembah angin dingin untuk bercocok tanam. Namun, jumlahnya sangat sedikit. Sejauh ini, hanya ada 300 orang di lembah angin dingin. Ayo pergi. 1130. Saudara Beixuan, apakah Anda yakin tidak ingin mempertimbangkannya kembali? Saya yakin meskipun Anda melarikan diri, Feng Rao tidak dapat membunuh kami. Melihat mereka semakin dekat ke lembah angin dingin, Dian mau tidak mau mencoba membujuk Ningki lagi. Rekan Daois Dian, jika aku tidak salah ingat, kamu mengatakan bahwa pemimpin lembah Coldwind saat ini naik ke tampuk kekuasaan dengan membunuh pemimpin lembah sebelumnya, kan? Ningki berkata sambil tersenyum. Dian tertegun dan tanpa sadar mengangguk. Kemudian, matanya dipenuhi keterkejutan. Mungkinkah Ningki sedang memikirkan? Cukup. Jangan khawatir. Saat kita sampai di lembah angin dingin, jangan katakan atau lakukan apapun. Tonton saja acaranya. Ningki tersenyum tipis. Kekuatan di wilayah gurun besar, atau lebih tepatnya seluruh benua Azure Dragon, berbeda dari kekuatan yang pernah dilihat Ningki sebelumnya. Misalnya saja, posisi pemimpin lembah di lembah angin dingin tidak diturunkan dari generasi ke generasi. Sebaliknya, melalui pembunuhan, dan orang yang paling mampu akan mendapatkan posisi tersebut. Selama Ningki membunuh ayah Feng Rao, dia akan mampu mengambil posisi penguasa lembah-lembah angin dingin. Karena Feng Rao dengan santainya dapat mengeluarkan satu atau dua ratus koin gurun, ayahnya seharusnya memiliki lebih banyak lagi. Dua kaki tangan Feng Rao, Yezicheng, dan Lingdong melihat bahwa mereka semakin dekat ke lembah angin dingin. Mereka takut Ningki akan lari karena ketakutan dan melibatkan mereka. Oleh karena itu, mereka secara sadar mengubah formasi dan mengepung Ningki. Jejak ketidakpuasan melintas di mata Dian, Guzen, dan Yezilan. Namun, mereka juga tahu bahwa setidaknya Yezicheng tidak punya pilihan lain. Feng Rao samar-samar melirik Ningki dan seringai muncul di matanya. Tidak lama kemudian, semua orang akhirnya sampai di Cold Wind Valley. Suhu di sini lebih rendah dibandingkan di luar. Sesekali hembusan angin dingin bertiup. Bahkan Ningki bisa merasakan hawa dingin di kulitnya. Tampak jelas bahwa angin dingin ini luar biasa. Isinya jejak kekuatan hukum. Jika seseorang bisa menahan angin dingin ini, maka kecepatan budidaya mereka di lembah angin dingin akan jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Bangunan-bangunan di lembah angin dingin ditata dengan sangat kacau. Ketika mereka mendarat, seorang lelaki tua menyambut mereka dengan senyuman. Tuan Muda Lembah, apakah Anda mendapatkan sesuatu dari perjalanan Anda ke pasar gurun besar? Orang tua itu memandang Feng Rao dan bertanya. Tentu saja. Feng Rao menyipitkan matanya dan menunjuk ke arah Ningki dan berteriak, Pena Tuakun, bawa beberapa orang untuk menekan orang ini. Dian ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menutup mulutnya ketika mengingat instruksi Ningki. Oh. Orang tua itu sedikit terkejut, tapi dia segera bereaksi dan memukul Ningki dengan backhand. Pada saat yang sama, beberapa sosok terbang keluar dari lembah angin dingin dan mengepum Ningki dan yang lainnya. Brat, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak perlu takut dengan lembah angin dinginku hanya karena kamu berada di puncak alam dou dan tahap akhir? Hari ini, saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya, Feng Rao. Pada saat itu, aku khawatir kamu akan dengan getir memintaku untuk membunuhmu. Feng Rao memandang Ningki dan tertawa sinis. Pada saat ini, serangan lelaki tua itu hendak mendarat di tubuh Ningki. Dia adalah salah satu dari tiga tetua agung lembah angin dingin. Dia juga merupakan eksistensi di puncak alam dou dan tahap akhir. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ningki akan ditekan, aura hukum yang sangat agung keluar dari tubuh Ningki. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Rao kaget. Dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Dengan budidaya Penatua Kun, mengapa dia tidak bisa menerima satu pukulan pun? Dian dan yang lainnya sama terkejutnya dengan dia. Meskipun mereka telah melihat Ningki melawan pincer sky mantis sendirian dan kekuatan tempurnya luar biasa, mustahil baginya untuk membunuh seseorang dengan peringkat yang sama. Penatua Kun telah melangkah ke puncak pertempuran dan alam tahap akhir lebih dari 200 tahun yang lalu. Jika bukan karena bakatnya yang buruk, dia pasti sudah menerobos ke alam abadi. Meski begitu, dia masih merupakan eksistensi yang terkenal di antara puncak pertempuran dan alam tahap akhir. Satu-satunya orang yang lebih kuat darinya di lembah angin dingin adalah master lembah Feng Dong. Dua tetua agung lainnya lebih lemah dari dia. Cepat, jatuhkan dia. Feng Rao meraung. Lusinan kultifator yang mengelilingi Ningki segera menyerang dengan ekspresi bingung. Ningki tersenyum tipis dan dengan santai mengirimkan beberapa serangan telapak tangan. Naga perak yang mengandung kekuatan lima jenis hukum mengeluarkan suara gemuruh dan mengirim sekelompok pembudidaya terbang ke tanah. Baru sekarang Feng Rao menyadari bahwa Ningki menyembunyikan budidayanya. Wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Dia memandang Ningki yang sedang berjalan ke arahnya dan berkata dengan tegas, Jangan datang. Masalah antara kamu dan aku sudah dihapuskan. Saya tidak ingin 130 koin gurun sebagai kompensasi. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke lembah angin dinginku untuk membuat masalah? Suara nyaring terdengar. Seorang pria parubaya dengan wajah merah memimpin sekelompok besar petani dan mendarat di depan Feng Rao. Ada lebih dari 200 petani di belakangnya. Yang terlemah di antara mereka adalah di pertempuran dan alam tahap awal. Ayah, orang ini ingin membunuhku. Cepat bantu aku membunuhnya. Feng Rao melihat Feng Dong dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tahu bahwa hidupnya terselamatkan hari ini. Dia segera menunjuk ke arah Ningki dan berkata dengan kebencian. Feng Dong mengerutkan kening dan memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia kemudian melihat ke arah Penatuakun yang tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Matanya berkilat curiga. Aura Ningki jelas berada di tahap akhir pertempuran dan alam. Dia jelas bukan seorang kultifator alam abadi. Tapi kenapa dia bisa mengalahkan Penatuakun dalam waktu sesingkat itu? Mata Feng Dong menunjukkan sedikit keseriusan. Dia tahu bahwa meskipun dia ingin menekan Penatuakun, dia memerlukan setidaknya tiga gerakan. Kamu berasal dari keluarga mana? Kesalahpahaman apa yang kamu miliki dengan anakku? Feng Dong berkata dengan dingin. Kamu tidak perlu tahu dari keluarga mana aku berasal. Jika kamu tidak bisa mengajari anakmu bagaimana berperilaku, izinkan aku mengajarinya. Ningki tersenyum tipis. Beraninya kamu. Beraninya kamu berbicara kepada guru lembah dengan cara seperti itu. Anda pasti bosan hidup. Turunkan dia. Dia pasti mata-mata yang dikirim dari tempat lain. Anak nakal yang sombong. Karena kamu ingin membunuh puteraku dan melukai tetua lembah angin dinginku, tidak peduli dari mana asalmu, jangan berani-berani pergi hari ini. Feng Dong mencibir. Dian dan yang lainnya sudah mundur. Beraninya mereka tetap berada di samping Ningki. Melihat Feng Dong hendak mengambil tindakan secara pribadi, selain Dian, yang lain memandang Ningki seolah-olah sedang melihat orang mati. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultifator battle dan rilem, bagaimana dia bisa menjadi tandingan seorang kultifator rilem abadi. Seorang kultifator battle dan rilem tidak akan mampu menghadapi seorang kultifator yang dipenggal. Para penggarap lembah kuldwin lainnya mengepung Ningki, seolah-olah mereka mencoba menghalangi jalan keluarnya. Pada saat ini, dua tetua agung lainnya juga tiba. Salah satu dari mereka membawa Penatua Kun pergi untuk mengobati lukanya, sementara yang lain memandang Ningki dan Feng Dong sambil berpikir, secercah cahaya bersinar di matanya. Lakukan gerakanmu. Aku akan memberimu sepuluh gerakan. Feng Dong berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan lemah. Satu gerakan sudah cukup. Terima kasih telah menonton!